Hai ketemu lagi di channel YouTube Belajar Ponsai bersama saya Sneni kali ini saya kembali ke kebun Pak Adi Dekas nanti kita akan bahas anting putri sama Pak Adi cara membesarkan batang, membesarkan cabang beliau ada tekniknya sendiri nanti kita bahas kita praktek juga Pak Adi nanti nanti kita praktek juga caranya dan kita ikuti ngobrol-ngobrol tentang anting putri sama Pak Adi nanti ada prakteknya juga nah ini yang di depannya anting putri ini Pak besar sekali ini, umurnya udah berapa Pak? ini hasil budidaya, jadi ini sekitar 18 tahun di groundnya yang 18 tahun? iya di groundnya 18 tahun, itu mulai ditanam sebesar lengan ini berarti ini baru naik pot ini? iya ini baru naik pot, udah berapa bulan Pak? ini belum lama baru satu bulanan baru satu bulanan, nah untuk anting putri sendiri kalau ditanya medianya pakai media apa Pak Adi? kalau misalnya untuk dipot, saya cuma pakai pasir malang sama decastar cuma nanti untuk membantu akar di bagian yang dipotong itu nanti kita kasih kokopit biar nanti akar serabut lebih cepat untuk membesarnya kalau di ground bagaimana Pak? kalau di ground saya pakai pasir merapi karena disini kan memang itu yang biasa buat bangunan Pak? iya untuk bangunan khusus itu di Jogja ya, Jogja Magelang biasanya pakai pasir merapi iya ada alasannya? iya pertama yaitu karena dia cukup mineral, sudah cukup mineral kemudian karena disini daerah tinggi dan masih daerah gunung kan jadi kita butuh poros ya untuk anti putri biasanya karena suka air dan media yang poros dan ada dua metode yang saya terapkan, yang pertama itu saya genangkan jadi nanti di ground itu dikasih plastik UV kemudian tidak dibolongi setelah itu ditimpun pakai pasir baru nanti ditanam manting putri di atasnya oh ini yang di ground ya Pak? itu yang di ground, ada dua metode, hanya nanti karakter tumbuhnya akan berbeda-beda jadi yang diberikan genangan air, itu cenderung batang lambat membesar kenapa? karena nanti dia akan tumbuh tunas-tunas baru, lebih banyak tunas-tunas baru makanya kita perhatikan kalau di alam, anting putri jarang yang memiliki batang yang besar karena mereka tumbuh biasanya bergerombolan ya, kayak pohon semak seperti itu jadi kalau tidak ada yang menyatukan batangnya, maka batang itu tidak akan mungkin besar bisa jadi bisa besar, tapi sangat jarang sekali kita temukan di lapang atau sangat lama ya? oke, berarti untuk media, kita yang model basah pakai air, bisa yang kering juga sebenarnya tidak masalah ya Pak? iya, tapi sekarang saya lebih suka membesarkan anting putri tanpa genangan air iya, jadi cuma pasir merapitok, kemudian nanti untuk program akar dibantu pakai kokopit dan untuk di ground, sekarang biar tidak boros ya, kalau di kastarkan agak mahal saya pakai pupuk sapi, asal dijaga saja haranya tidak terlalu tinggi, maka daun tidak begitu kuning tapi kalau pupuk kambing itu nanti daun akan menguning semua walaupun pemakaiannya cuma sedikit kalau yang di ground oh yang di ground malah ya? kalau di pot, sebaiknya ya pakai decaster top tetap pakai decaster ya? oke, tadi kita rencananya memang mau bahas tentang pembesaran batang ya? nah ini bisa dijelaskan nggak? ada contohnya nggak di pohon yang ini Pak Adi? iya, ini sebenarnya tidak hanya pohon satu ya tadinya ini pohon utamanya sebesar lengan ini kemudian untuk tangan pertama ini ini kalau kita lihat masih kelihatan alurnya ini pohon lainnya ditempel, diikat nanti kita akan kasih contohnya tapi kalau di pohon ini sudah sama sekali tidak terlihat lagi karena sudah lama sekali ya di ground menyatu kemudian juga ini untuk yang di belakang ini pohon lainnya jadi ada pohon lain yang ditempelkan di sini tapi kemudian menyatu terus dilepas dan batangnya jadi bisa besar seperti ini berarti ini tiga pohon ya Pak ya? iya, ini tiga pohon untuk batang utama ini tiga pohon tapi untuk akar ada beberapa batang ada tambahan untuk akar juga tapi ini sekarang sama sekali sudah tidak terlihat lagi tambahan-tambahannya sudah menyatu ya tapi sekalian ini ya membentuk karakter pohonnya pohon-pohon yang tadi ditempel itu menjadi karakter ya kalau biasanya kan sebagian orang ditatah supaya dia membendol-membendol berotot ini memang dari batang batang lainnya tadinya sekarang sudah menyatu ya karakternya sudah seperti pohon alaminya nah ini kan termasuk baru menurut bagi saya Pak karena saya pikir cuma jenis-jenis fikus yang mudah digabung atau ditempel ternyata anting puternya juga bisa ya Pak? iya, sebenarnya sudah banyak yang nerapkan hanya mungkin tidak punya waktu atau belum sempat untuk berbagi kepada teman-teman di seluruh Indonesia makanya dalam kesempatan ini saya berharap apa yang sudah saya alami bisa dipraktekan oleh teman-teman yang lainnya dan ternyata membudidaya membudidayakan anting putri dengan teknik tertentu itu tidak butuh memakan waktu yang lama jadi kalau hanya untuk pembesaran sebesar lengan dari bibit itu mungkin ya butuh waktu 2 tahun 3 tahun kita sudah bisa mendapatkan bahan yang baik dan sudah diprogram dari awalnya ini contoh yang ditempel ya Pak? iya, ini yang ditempel jadi ini pohon ini aslinya ini hasil dari setekan tapi sudah besar hanya untuk membesarkan setekan ini kan tidak seperti dari biji dari bibit jadi agak lama memang wah lebih lama ya dari setekan? iya, lebih lama kalau untuk pembesarannya makanya nanti cara kita mensiasatinya supaya dia masih tetap mau besar itu kita tempel sampingnya ini kita tempel sekalian kita mengisi akar yang kosong tapi nanti tempelannya tetap kita bikin dari samping ini kita teruskan ke sini sekalian membesarkan batang kemudian membesarkan cabang pertama ya rantingnya ini kan nah terus pembentukan karakter pohon jadi kalau dari setek atau cangkok biasanya kan pohon hanya lurus saja jadi tidak perspektif tidak dari bawah besar mengecil kan nah jadi dengan adanya tempelan ini ini karakter pohon terbentuk jadi nanti bisa di satu dua atau ya terserah nanti apa maunya berapa pohon cuman ini saya bikin satu biar nanti tidak untuk memperbesar cabang pertama dulu ya iya untuk memperbesar cabang pertama untuk menambah akar yang kosong kemudian juga untuk membentuk apa ya bodi ya untuk pohon batang utama supaya dari bawah itu terlihat besar ke atas mengecil perspektif itu kemudian ini kan untuk pohon nanti putri biasanya kan ada tumbuh apa tunas-tunas baru ya di apa di akar ini ini sangat membantu ya untuk membesarkan akar kemudian nanti untuk membentukan berarti ini dibiarkan dulu gitu iya sebaiknya dibiarkan jangan langsung di langsung dibuang jadi biarkan tumbuh dulu liar nanti kalau ini mau di apa bisa juga untuk membentukan karakter kita ikatkan ke sini kan ikut ditempel juga iya ikut ditempelkan ke sini mengikuti arah apa arah titik tumbuh kan kesana jadi nanti kalau ini udah nempel pohonnya nanti belenuk ya istilahnya seperti karakter yang sebagian orang itu dilukai kan nah jadi dia akan membentuk jadi ini kalau udah nempel nanti dia belenuk sendiri nanti kalau udah panjang nanti dijadikan tambahan di sini untuk biar nanti karakter akar cabang kedua ini biar terlihat tua sama fungsinya seperti ini hanya ini diambil dari bibit yang lain kalau ini kan diambil dari batang itu sendiri ini kalau yang tunas ini nanti langsung kita ikatkan aja diikutkan ini kan karena masih belum besar masih terlalu muda enggak saya ikatkan ini kenapa diikat pakai kawat enggak pakai tali karena ini kan sifatnya temporer nanti akan kita pindah-pindahkan karena nanti apabila udah oh ikatnya nanti dipindah-pindah ya kalau udah pingget nanti kita pindah nah nanti pada saat ini pemindahan ini nanti mana yang sudah kira-kira pantas untuk kita masukkan ke dalam pohon utama itu kita masukkan ke dalam ikatan biar nanti juga menyatu sebaiknya dipindah biar nanti tidak membekas ya menggariskan kalau misalnya udah dua bulan nanti itu bisa dipindah biasanya kalau untuk pohon sebesar ini ini butuh waktu sekitar enam bulanan ya biar dia menyatu dengan baik nanti nah ini contoh lagi ya Pak Yadi yang digabung cabangnya ya iya betul jadi ini diikat gitu aja Pak iya ini cukup diikat aja iya jadi di sini kan ada tumbuhan awalnya ini kan ada tunas baru iya biasanya beberapa tunas jadi satu titik sebagian kita kan kita buang iya saya biasanya saya kalau ini kita ikat aja ini udah mulai nyatu ini baru baru setengah bulan ya ini cepet nyatuhnya jadi tadinya batangnya seharusnya baru sebesar ini sekarang udah dua kali lipatnya dan ini nanti bisa untuk cabang iya ini dua berarti beberapa langsung sekaligus boleh Pak Yadi boleh nanti ada contohnya itu yang ada tiga empat apa tunas yang digabung jadi nah ini ada cabangnya diarahkan ke atas ini Pak Yadi iya ini tunas dari cabang pertama ini kan oh ada dua tunas iya ada dua kan cuman ini kan belakang kosong ini kita naikkan ke atas kita tempel ke sini nanti untuk bagnya oh untuk jadi cabang iya untuk jadi cabang jadi nanti tabang pertama cabang kedua cabang ketiga cabang keempat sementara ini kan kita biarkan dulu tumbuh sebenarnya ini nanti tidak dipakai iya untuk membantu membesarkan batang yang di sini oh dibiarkan aja jadi ini dibiarkan dulu aja tapi nanti mungkin ya kalau nanti mau ada perubahan mau dibikin bogel atau gimana ini juga tinggal dipakai masih bisa dipakai iya hanya ini kan satu titik ya tumbuhnya satu titik searah sejajar iya sejajar jadi nanti kurang bagus lah kalau untuk kriteria penjuriannya nanti ini langsung beberapa ini iya ini dari banyak dari banyak dari banyak ranting ya ini mungkin ada enam apa tujuh ranting yang dibundal jadi satu ini kan masih belum nyatu karena baru satu mingguan ya di apa ini tiga itu atasnya kemudian ini dikawat terus dibenggokan juga sekalian ya ya sekalian diarahkan diarahkan ya supaya nanti kalau dia udah nyatu kalau kita tekuk enggak sulit kan iya ini kelebihannya kenapa pakai kawat ya iya kawat nanti ini kalau udah pingget kita buka kawatnya kita pindahkan kesebelahnya jadi nanti dia betul-betul menyatu dan apa namanya tidak terlihat bekas luka kawat itu nantinya ini juga begitu nah ini kita coba untuk mempraktekkan cara penempelan batang dan sekalian kita toto akarnya sekalian nanti kita tempel ke cabang agar lebih cepat proses pembesaran oh untuk pembesaran cabang pertama itu ya Pak iya oke kita lihat langsung kita mulai ya kita bukar dulu ini sekalian eh apa kita ngecek akarnya ini bahan dari setekan ya setekan ini sekitar 7 bulanan ini berarti masih serabut ya akarnya ya akarnya mungkin masih kecil-kecil tapi kalau misalnya air bagus airnya cukup panas bagus angin bagus prosesnya bisa lebih cepat iya akar udah kelihatan udah rapet oke jadi anting putri ini di apa istilahnya cuci akar media buang habis nggak masalah ya Pak cuman jangan menggampangkan juga jadi kalau misalnya apa ya kita perlakukan dengan kasih sayang lah kemudian ya kita berdoa kepada yang memberikan nyawa kepada pohonnya iya nggak ada yang pasti ya Pak iya nggak ada yang pasti karena ini makhluk hidup iya nah ini kan masih kelihatan bekas setekannya ini kan ini setekan ini jadi setekan dari potongan pohon yang kita bonsai daripada dibuang ya mending di apa ditanam kan ditanam nanti kalau metode penyetekannya kapan-kapan lah ya kita bahas itu kan metode metode penyetekan yang efektif ya yang lebih tumbuhnya bisa lebih apa setek batang setek akar bisa ya Pak Adi ya ya bisa setek akar setek batang bisa ya itu ada contohnya semua yang dari akar juga ada oh dari ini hasil ini apa jadi akar udah apa udah kita arahkan ke samping jadi sebelumnya ini kan sudah penataan akar yang kedua oh ini yang kedua iya ini yang kedua yang pertama ini kemarin apa di akar diarahkan ke samping diarahkan ke samping semua ya kemudian waktu pas pengarahan ke samping pertama itu ininya sebagian orang dikasih lepek ya dikasih alas ya ya bata bisa apa apa saja yang rata bisa nanti kalau ini kan udah gak ada lagi kan udah gak ada lagi karena udah akarnya udah rata ini pembesaran dengan pengerataan akarnya ya nah jadi ini nanti kita kebetulan ini kan kita mau tempel kita mau tempel disini kebetulan juga ini kan kosong disini kan jadi nanti kita bisa sisipkan nambah akar sekalian ya sekalian untuk pembesaran batangnya cabang batang dan cabang juga ya Pak ya dengan cabang jadi ada tiga fungsi ya nanti penambahan akar pembesaran batang kemudian pembesaran cabang nah untuk pemilihan bibit ini kan kita ambil dari biji bibit yang dari biji dari biji iya kenapa bukan dari setekan atau dari cangkoan karena yang dari biji ini akan lebih cepat besarnya dan itu kita pilih yang lurus kan yang lurus ke atas sehingga nanti hasilannya apa dia lebih cepat membesar dan lebih cepat menyatu ini biji ya akarnya masih belum belum ditoto Kak karuan nah ini akarnya ya kita pilih ini kan udah nggak bisa dipakai potong ini kalau misalnya sayang mau dibuangnya bisa dibikin tanam tanam ya itu kan sisa-sisa akar saya buat kesket itu kan bisa dibikin untuk mame-mame atau mau dibesarkan juga bisa jadi ini akar yang bakalan kita pakai untuk tempel disini kemudian ini kita buang kalau dipone di kita buang biar nanti nggak mengganggu proses pembesarannya jadi kita tinggalkan ujungnya aja berarti disisakan pucuknya ya tinggalkan pucuknya biar nanti dia masih tetap bisa nembak kan iya nah ini kita sisipkan ke akar yang disini tadi berarti nanti posisinya disitu ya ya posisinya disini nanti kan apa untuk ngisi kekosongan yang ini kan nanti nah sekarang kita ambil kita sediakan kawatnya dulu ini ikat ya kita ikat nah ini berarti diikat ke batangnya pak ya ikat ke batangnya jadi ini nanti untuk apa untuk nempel batang ranting kita lilitkan ini biar apa nah nanti kita lihat depan ya depan ini nah ini juga bisa kita pakai kalau misalnya kita mau pakai kita bersihkan oh yang tunas itu pak iya yang tunas ini tadi cuman ini karena terlalu muda ya masih terlalu muda masih terlalu muda mungkin nanti kalau dililit ya mati kan malah mengganggu kan iya iya jadi kalau misalnya ini udah coklat bisa langsung kita satu ini kita biar aja dulu biarkan dulu aja untuk membantu pertumbuhan jadi yang ini aja dulu kita lilit nanti nyusul bisa ya pak ya nyusul bisa karena ini kan pengikatan temporer sifatnya kan karena kawat ini hanya kita lilitkan jadi nanti setelah ini menyatu kita bisa lepas kembali iya 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 berarti bagusnya pas cabang apa udah tua ya pak iya cabang yang udah tua nah ini kan nah ini nanti juga bisa jadi cabang kan jadi anak cabang kan iya 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 walaupun nanti nggak dipotong iya walaupun nanti nggak di potong bisa dipendekkan kan untuk anak cabangnya Nah jadi hasilnya seperti ini Kan ini nanti Depannya kira-kira pohon ini kan Sementara kan disini ya Disini ini cabang kedua Kalau misalnya Ini bisa dijadiin cabang kedua Ini nanti biarkan tumbuh dulu aja Ini kan bisa dipakai ya Cabang pertama cabang kedua Kalau mau pendek lagi pohonnya nanti Kita bisa tempel disini Untuk cabang pertamanya Kalau mau bikin bogel Bisa ditempel disini Nah setelah ini Kita tanam kembali Kita tanam kembali Ini full pasir ya Pak? Iya full pasir sama decastar Sudah dibongkar Biar nanti cepat tumbuh Kita dasari Dengan decastar diatasnya Kita tanam kembali Nah ini Biar apa Akarnya bisa ditotol ke bawah Kita bikin tengahnya aja nih Disini bikin Bunduan Biar nanti ini bisa Apa Akar yang lama Tidak perlu dipotong Jadi taruh di bawahnya Tinggal ditimbun Dikki Tidak perlu dipotong Tidak perlu dipotong Tapi Tidak perlu dipotong Toki Kek Kebuc nanti tuh ke depan untuk kontrol pemindahan ini enggak perlu lagi kita bongkar kan cukup dari atas aja nanti akar sini tadi udah kita sisip jadi paling kita tinggal kontrol kita bisa apa kita bisa sibak tanahnya untuk mengontrol akarnya kira-kira eh satu bulan paling lama dua bulan ini harus sudah kita pindah ya kawatnya nanti berarti nanti sekitar dua bulan udah udah mulai menyatu atau gimana ya udah mulai menyatu itu terutama yang bagian atas nanti yang paling lebih cepat itu nanti bagian atas yang menyatu kalau ini udah gigit ini kan udah ngunci udah ini nanti akan membentuk karakternya dan ini nanti akan lebih dominan lebih besar lebih cepat karena yang tambahan itu iya tambahan ini akan lebih besar lebih cepat besarnya jadi makanya kita harus kontrol ini jangan sampai nanti kalau ini udah besar saatnya dipotongnya kita potong ini ya nanti biar apa kalau udah menyatu ini kita potong biar nanti tidak dominan besarnya ke eh bagian ini lebih saja nanti oke terima kasih banyak Pak Adi untuk sharingnya untuk pembesaran batang dan cabang terima kasih telah menonton di sini ya siapa di sini ya 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 Terima kasih telah menonton